yo guys ketemu lagi kita akan ini banyak banget figur doomsday ya doomsday itu apa perannya apa pikurnya apa aja detailnya kayak apa nanti kita akan bahas ya di sini sama barengan lagi sama salah satu anggota Superman fans of Indonesia dari Bandung oke iya Halo Halo guys ketemu lagi nih gimana saya semoga saya semua ya jangan lupa tetap jaga kesehatan jaga daya tangan tubuh perjuangan masih panjang Oke kita disini akan nge-review beberapa figur doomsday ya ini ada produk dari metal sama DC direct oke yang pertama ini dari metal ya teman-teman dia artikulasinya enggak terlalu banyak lebih ke arah mainan anak ya Nah ini bisa kita mainin kayak gini ini teman-teman uh oke nah seperti ini lalu ini superman sepertinya bisa dicabut superman nya ada artikulasi tapi gak terlalu banyak detail lebih lanjut nanti kita akan bikin videonya teman-teman jadi jangan khawatir di sini kita cuman ngebahas ada berapa banyak sih doomsday ini kayaknya belum semua sih cuman kurang lebih kita mau nge-review seri action figurnya aja ya ya jadi ada seri apa aja untuk detailnya nanti kita bikin lagi videonya khusus satu-satu figurnya ya terus kenapa kok kita milih salah satu vilain superman tuh yang kita pengen review tuh yang doomsday karena doomsday itu paling menakutkan ya bagi superman karena dia satu-satunya vilain yang ngebunuh yang bisa ngebunuh superman oh iya makanya ada death of superman death of superman betul iya cikal bakal bakal ada cyborg ah iya eradicator dan superboy dan sebagainya ya lanjut yang kedua yang kedua apa tuh ini seri DC icon ya DC icon doomsday sebenarnya ini keluarnya itu box set ya box set dengan superman nya oh iya berarti ini DC collectible ya DC icon jadi serinya DC icon jadi kalau DC icon itu dia size nya emang ukurannya lebih pendek ya ukurannya lebih pendek dan dia keluarinya box set dengan superman battle damage jadi ini based on komiknya ya yang waktu pose superman nya lagi lagi ya dua-duanya sih meninggal gini ya posenya gitu rip off ya kita nggak akan ngebahas superman nya dulu ya ya kita baru ngebahas doomsday nya dulu gitu kalau untuk artikulasi ya ya bisa dibilang ada lah tapi karena doomsday itu bulky ya bulky dan ada kayak tulang-tulangnya gitu jadi kesannya itu emang sedikit terhambat ngahambat artikulasi ya gitu terus untuk ukuran karena DC icon itu sekitar 5,7 inch 5,7 itu superman nya kan ya untuk superman nya betul dan doomsday nya sih lebih tinggi dikit oke kita lanjut dulu nah ini dia ini ini vintage nih ini jaman dulu ya jadi untuk detail lumayan cuman untuk artikulasi ini bisa dibilang agak parah ya jadi artikulasi gak terlalu banyak orang juga ini bukan favorit cuman untuk mengisi aja kali ya biar punya ya jadi ini seperti ini 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 sebenarnya box set 2 sama superman nya cuman superman nya agak susah di carinya teman-teman ya seperti ini nanti preview satuan video nya akan dibikin lagi video terpisah oke kita lanjut dulu ya doomsday selanjutnya seri animated kalau rekan-rekan suka nonton superman yang seri animasi itu pasti akan hafal ya seperti ini artikulasi tidak terlalu banyak gitu dan uniknya ini tuh proporsi dari badannya jadi kayak yang badan gede tapi pinggul ke bawah kecil karena emang seri animasi di televisinya begitu ya jadi mungkin untuk supaya ramah buat anak-anak gitu kita lanjut ya nah ini agak beda nih warnanya nih ini doomsday larva ya ini keluaran dari metal serinya DCSA ya betul nah untuk artikulasi ini banyak detail oke cuman yang cuman apa ya warnanya aja agak menyimpang sebenarnya ini di film ada gak sih mungkin buat rekan-rekan yang yang tahu ya ini kapan sih keluar warna begini bisa di ketik di komen ya jadi buat info aja ya nah ini sebenarnya dua varian ini teman-teman ya ini dari metal artikulasi cukup bagus detail juga cukup bagus yang ini versi normal ini versi larva di pasaran ini masih banyak cukup masih bisa ketemu lah ya gak sih terlalu susah untuk dicari cuman untuk versi ini lebih murah ini lumayan ya ya udah lebih tinggi ya kalau yang normalnya oke kita lanjut lagi ini satu-satunya seri doomsday dari buff cnc kalau kalau di c cnc ya collect and connect doomsday new 52 beda ya sama doomsday yang seri-seri lainnya bisa dilihat perbedaannya di kotak di edge scope yang yang seri lama ada rambut yang ini enggak ya terus ada kesannya ada tanduk dan tidak pakai alas kaki oh iya iya nah terus ini cnc nya itu cnc dari metal universe yang supergirl seri komik eh sorry sorry tv tv series lex luthor batman yang dark night dark night rise dan satu lagi saya lupa itu itu villainnya batman nanti kita jelasin lagi video solonya ya ya jadi ada lima figur untuk membentuk satu doomsday ini dan ini tingginya juga lumayan tinggi ya dibanding yang doomsday lainnya iya iya itu sekitar 8 inch dari detail sama detailnya keren banget detailnya keren banget terus artikulasi ya artikulasi metal keren banget dan yang pasti untuk mendapatkan satu figur doomsday ini kita harus kumpulin kumpulin lima figur yang lain gitu kecuali membeli terpisah iya atau gak ada yang jual satuan ada yang jual sudah jadi story seansi nya aja ya iya oke kita lanjut lagi nah ini biasanya kita banyak nge-review superman banyaknya DC Direct kalau doomsday kebalikan DC Direct cuma ada satu ini sebenernya ada lagi gak ya kok DC Direct cuma ini aja tapi figure doomsday yang ini itu DC Direct ngeluarin dua versi dengan figure yang sama box set sama yang single box bedanya atau sama? hampir sama ya dari segi figure sama banget gitu ya seperti ini detailnya sih seperti biasa DC Direct tuh menang banget kalau untuk dari detail cuma artikulasi terbatas bahannya juga sebenernya agak beda kalau DC Direct sama metal tuh kalau metal lebih ke arah plastik ya kalau ini tuh lebih ada kayak rubbernya ya betul jadi lebih berisi iya agak beda deh temen-temen yang udah pernah pegang pasti bisa ngerasain mana metal mana DC Direct ya nanti kita akan review ini detailnya di video solonya dia ya kita lanjut dulu doomsday yang selanjutnya nah paling rare ini kok aneh ya doomsday yang paling beda sendiri nah ceritanya ini kalau temen-temen baca di komiknya itu pada saat doomsday sebelum sebelum turun ke bumi itu kan dia di di sebenernya jadi tawanan di di Phantom Zone kan nah di balut dengan suite ini biar dia itu tidak bisa bergerak gitu nah pada saat turun ke bumi dan suite nya robek jadilah yang seperti ini maksudnya baju celananya gini hijau-hijau ya nah ini keluaran metal jadi ceritanya itu dulu metal itu punya proyek punya ide untuk bikin doomsday yang lain daripada yang lain jadi yang mesh gitu karena pabrikan-pabrikan lain juga belum pernah bikin doomsday seperti ini Neverland coba ya nah terus entah kenapa proyek itu gak jadi terus dibikinnya itu seri SDCC San Diego Comic Con jadi edisi khusus gitu kalau dari packingnya juga bagus ya packing yang ini ya jadi bentuknya gede itu seakan-akan doomsday nya itu mau keluar dari box gitu dan saya yang paling paling suka dari figure ini tuh figure seri ini tuh tidak pernah dibikin lagi gitu di pabrikan-pabrikan lain jarang banget jarang banget saya baru melihat figure ini satu ini aja bener-bener kalau untuk artikulasi artikulasi sih seperti metal ya keren banget gitu sampai ada kabelnya iya iya keren-keren ini ceritanya doomsday biar gak kabur kan ya iya betul jadi baju tahanan selain tahanan tenjara dia bajunya juga dibikin lagi biar dia gak bisa bergerak karena emang powernya imba banget ya sama kayak Superman makanya Superman bisa mati nah selanjutnya masih sama satu seri sama yang tadi cuman ini versi unmatched nya ya jadi udah terbuka dari baju tahanan tadi temen-temen untuk skala sama tinggi 10 inch sebenernya untuk figure 7 inch 6 inch 7 inch skala yang bener sebenernya ini ya iya betul untuk dibandingkan sama Superman nya itu lebih masuk skala yang sekitar 8 8-9 inch ini sekitar masuknya 9 inch gitu iya jadi sebenernya dari dibanding dengan seri-seri ini ini tuh kekecilan ya DC Direct dari DCSA ini juga ini sebenernya kekecilan kalau untuk disandingkan dengan Superman nya iya betul jadi skala nya sebenernya yang cocok ini jadi kelebihannya skala nya bagus bapin nya juga bagus cuman kalau menurut saya pribadi nah ini nih ini sebenernya kalau untuk disandingkan dengan DC icon DC icon terlalu kecil iya biasanya jadi sama DC Direct yang 7 inch betul ini sekarang nya cocok nah sama ini tuh sebenernya temen-temen ini tuh sama ya cuman kalau untuk wah hancor semua gara-gara doomsday atau semua nah ini temen-temen bisa lihat sebenernya mirip banget cuman entah kenapa kalau detail sebenernya lebih menang ini temen-temen si ukiran-ukiran ini nya tuh detail nya lebih bagus kalau ini sebenernya lebih agak kurang ya ya detail-detail kecil nya tapi untuk skala cakep banget ini karena dia ngejar skala ya ngejar height nya tingginya tapi kalau untuk artikulasi cakep banget iya nanti kita bahas lagi di video sa tuhan